Dalam sidang duplik hari Kamis, kuasa hukum Putri Candrawati menilai seluruh dalil replik jaksa penuntut umum rumpang alias tidak substantif. Bahkan kuasa hukum Putri bilang bahwa dalil dakwaan maupun tuntutan jaksa hanya bersifat asumsi tak berdasar, emosi dan juga delusi semata. Terkadang kami bertanya-tanya, apakah penuntut umum memang dengan sadar membuat replik yang tidak mengandung argumentasi hukum tersebut? Karena tidak ada bukti dan argumentasi hukum untuk membantah nota pembelaan tim penasehat hukum. Kami memahami, mungkin penuntut umum terlalu lelah menghadapi semua ini sehingga hanya menghasilkan replik yang rumpang dan atau kosong di sana-sini. Namun tetap dilaksanakan harus selesai dan dibacakan. Alih-alih berkontribusi pada pencarian kebenaran material. Replik yang seperti itu tentu bisa berbahaya bagi upaya mewujudkan peradilan yang fair sebagaimana kita cita-citakan bersama. Namun demikian, sebagai wujud sikap profesionalitas advokat, kami tetap menghargai penuntut umum yang tetap berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya. Walaupun sulit untuk tidak mengatakan isi replik penuntut umum tersebut, sama sekali tidak memuat hal-hal yang subtantif bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasehat hukum. Seluruh dalil penuntut umum, baik dalam dakwaan, tuntutan maupun replik hanya berupa asumsi tidak berdasar, emosi dan merupakan delusi. Untuk menghindari, kita juga mengulangi kesalahan yang sama dari penuntut umum dalam menyusun tuntutan dan replik. Dalam duplik ini, kami akan memberikan jawaban berdasarkan fakta-fakta di persidangan peraturan perundang-undangan doktrin, jurisprudensi, dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Terima kasih.